Intro Udah siap belajar? Ya, perhatikan Sekarang kita akan belajar tentang Gaya Gaya adalah Dorongan Dorongan Atau Tarikan Yang mengakibatkan Benda Mengalami Perubahan Posisi Atau letak Gaya Yang kita pelajari sekarang Adalah Gaya magnet Gaya Direk Dan Gaya Grafitasi Seperti Seperti apa ya Gaya magnet Gaya yang ditumbukkan oleh magnet 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 memiliki Dua kutub Karah Dan selatan Apabila dua magnet Yang memiliki kutub yang sama saling didekatan Akan mengalami Atau saling Menolak Nah Nah bagaimana kalau magnet yang saling berdekatan itu Kutubnya berbeda Seperti ini nih Perhatikan Di depannya utara ada selatan Ternyata Ternyata Kalau berbeda Akan saling tarik Menarik Contoh Barang-barang yang mengalami Gaya magnet Seperti Kompas Nah pernah lihat kompas? Alat untuk Penunjuk Arah Selanjutnya Pintu lemari S Supaya Lemari S Bisa Tak tutup rapat Pada bagian pintu Diberi magnet Jadi Saat ditutup Tidak akan mudah Dibukakan Kecuali ditarik Selanjutnya Gaya Gesek Gaya gesek Biaya Yang menimbulkan Hambatan Ketika Permukaan Benda Saling Bersentuhan Yang membuat Hambatan Permukaan licin Dan permukaan Satunya Harus Kasar Supaya Terjadi Gaya gesek Contoh Dari Pemakaian Gaya gesek Pada Ban Sepeda Motor Ban Sepeda Motor Dibuat Berulit Atau Bergerigi Agar Tidak Licin Saat Berjalan Di Jalan Yang permukaannya Licin Supaya Tidak Tergelincir Selanjutnya Yang Menggunakan Gaya gesek Tenan Nonton Sepak bola Itu Pemainnya Menggunakan Sepatu Yang Bawahnya Tidak Rata Supaya Temanya Tidak Terpreset Saat Bermain Bola Berikutnya Yang terakhir Gaya Gravitasi Apa sih Gaya Gravitasi Gaya Tarik Bumi Terhadap Benda Yang Ada Di Atasnya Nah Contohnya Misalnya Ini Ada Orang Yang Melemparkan Bola Ke Arah Ke Atas Misalnya Seperti ini Oke Berapa detik Kemudian Bola Jatuh Ke Bawah Hingga Berada Di Permukaan Tanah Nah Ini Adalah Contoh Dari Gaya Gravitasi Demikian Tentang Gaya Jangan lupa Belajar Kembali Tentang Gaya Oke Selamat Belajar Tentang 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 Tentang